Halo guys, balik lagi sama gue Randy dan pada konten video kali ini gue akan ngasih tau tutorial bagaimana cara badang itu bisa nembusin damage hero yang tebal-tebal nih kayak pada konten kali ini gue ketemu sama si leomort ya, jadi leomort itu kan salah satu fighter yang lumayan durability itu agak tebal ya sebelum di north tuh dia juga udah tebal banget gitu kan, kalau sekarang tuh gak terlalu tebal cuman tetep aja gitu susah buat di pick off gitu nah ini pertama-tama lo jangan terlalu buy one in banget deh, jadi lo cicil pake skill 1 cuy, nih pake skill 2 lo pentokin dan lo stun pake skill 1 jadi cara main adalah lo tarik ulur, inget cuy badang ini salah satu fighter atau exp laner yang darahnya cukup tipis ya jadi pake skill 2 gini pentokin cuman aduh nih gue salah pencet skill 1 ya, jadi cicil-cicil aja dulu jangan gegabah buat ngekill karena di early game itu badang tuh agak-agak susah ya, jadi dia harus level 4 baru enak, itu tuh kayak mirip-mirip ini cuy apa namanya cow ya, jadi kalau udah level 4 tuh udah enak jadi untuk item pertama tuh gue bikin langsung fury hammer cuy, karena butuh penetration dan untuk emblemnya disini gue pake settingan yang buy one ya dan ini gue gak mau maksa untuk pick off leomort dulu, karena bentar lagi kontes turtle ya, ini pure hammer gue udah jadi gue pake item pertama itu, kalau misalkan bener-bener jadiin item ya, itu gue bikin yang namanya, ini cuy apa namanya, hunter strike karena ngasih cooldown reduction dan juga movement speed ya, dan penetration juga pastinya, itu jadi bagus banget buat badang gitu loh biar skill 1 sama ultinya itu pokokan cooldown skillnya tuh cepet lah, nah ini kita coba untuk nge-ABD, karena tipikal badang ini kan hero nya ABD ya jadi dia harus gak keliatan gitu cuy, di dekat-dekat khusunya ya tuh kayak ada Johnson gitu, health card ulti kita coba untuk hajar health cardnya, mana nih health card cuy kita cari, set kita tembokin cuma kita gini, disini kena silence ya, nah ini kita skill 1 ulti, ini kita buang flicker, kita skill 1, health card aku pick off cuy ini kalau Johnson masih maksa langsung kita jarak jebre, kita singkat cuma Johnson nggak berani maksa, dan untuk counter pick buat hero badang nih jatohnya sama Esmeralda ya dia karena skill 2 nya itu kan ngasih shield ya, jadi yang putih-putih gitu, nah itu bisa kesedot tuh sama Esmer, dia mirip-mirip Chow lah pokoknya si badang ini kalau ketemu Esmer bisa ke takedown shield ya gitu, bisa keambil shield ya, makanya kalian jangan coba-coba kalau main badang tuh ketemu Esmer saran gua apalagi terutama Esmer nya yang jago tarik ulur ya, itu bakal bikin kalian tuh lebih ribet, dan ini kita coba main aman, safety play ya cuy, karena lawan itu pasti bisa nge-HPD kita juga tuh, apalagi ada Johnson disitu, kita pokoknya jaga jarak aja, karena ini hero tuh tipis, nggak tebel kayak tamus ataupun offlaner-offlaner yang lainnya karena durability hero ini kecil, jadi kita main aman di deket-deket tower aja cuy, biar gampang untuk SKP ya, nah ini Hunter Strike kita udah jadi cuy udah enak banget nih, kalau Hunter Strike udah jadi, kalau Hunter Strike udah jadi, kalian bisa bikin sepatu ataupun beli sepatu mentahan, terus ganti sama DHS cuy jadi abis beli mentahan sepatu, langsung jadiin DHS ya, dan ini kita coba coba untuk bewanin Leomorta, kalau Leomorta udah manggil kuda sih udah enak cuy, kita pentokin cuman enaknya pentokinnya ke dalam tower, nah ini gua jadi item sepatu, satu sepatu mentahan, nah itu kita udah hajar jangan terlalu gegabah, nah ini kita bikin DHS, jadi jangan terlalu gegabah cuy, kayak emang badang tuh, kalau DHS belum jadi tuh, DHS kurang masuk ya karena emang item utamanya badang itu kan biasanya DHS golden stuff, cuman disini kayak gua nggak bikin golden stuff deh cuy, kayak gua mau bikin full penetration aja ya karena disini lawan akan tebal-tebal juga ya, jadi biar buat buka armora dan ini gua terlalu offset ya cuy, pasti mati cuy udah terjadi war disitu, kita coba untuk join teamfight, ini kita langsung pentokinnya skill 2, kita skill 1, ulti cuy oke ke take down leomortah, bener-bener kayak udah nggak ada harga dirinya cuy, kalau item defense tuh kalau udah jadi ini ya aduh nih mau mentokin Johnson gua harusnya lilia ya, tapi nggak apa-apa Johnson ini bisa kita pick off nih, kita tabrakin aja kita skill 1 biar ke stun lagi dan Johnsonnya pun mati ya cuy, jadi kalian juga buat kalian yang belum tahu ya, gua mau sharing ke kalian itu kalau skill 1 nya badang kalian deket tembok, itu bakal ke stun cuy, jadi kayak mirip-mirip skill 1 nya ini mirip-mirip sama tombaka moskop, nah ini health card ulti kita mundur, takutnya kita diculik sama health cardnya, tapi health cardnya ternyata di tengah ya cuy jadi tetep kalian kalau main badang ini karena tipis ya, jadi perhatiin mapnya terus cuy karena dengan darah dia ataupun defense dia yang tipis ini tuh dia gampang keculik ya, jadi gampang ke take down karena kalian main exp lane, jadi harus hati-hati banget buat ngindarin genkingnya ya jadi selalu perhatiin mapnya cuy, kita disini nih mencoba melihat situasi kalau leomortnya bisa gua pukul, cuman darah gua segini karena pasif leomort di bawah 50% sekarang udah sakit jadi gua nggak berani untuk hajar ya cuy, karena pasti DMK bakal dia kritikalah bakal berasa banget di badan hero gua jadi lebih baik kita rotasi aja cuy ke tengah gitu, kita coba clear-clear wave aja dulu ya wave minionnya jadi kita jalanin lane aja cuy, kita jalanin 2 lane biar mid lane nya ini nggak jebol cuy, karena leomort pasti kalau gua misalkan nggak rotasi ke mid itu bakalan nge-pick atau nge-pick off ya, lebih tepatnya ngambil tour tengah gua gitu, makanya gua langsung rotasi ke tengah, ini kita lanjut rotasi ke bawah lagi ini kalau udah sepatu sih, rotasi gua udah lumayan cepet ya cuy, cuman karena gua belum jadiin sepatu jadi rotasi gua nih nggak lama, oke kita clear wave, jadi langsung bikin sepatu anti-cece karena buat ngindarin cc-nya dari Johnson ya, sama cc-nya LKT, eh bukan LKT sih pokoknya gua ngindarin buat ketabrak Johnson tuh lama gitu, eh kena stun ya nah ini hero nya baru habis diomongin, kita skill 1 ke tembok biar udah ke stun kita coba bantu untuk perebutan turtle ya, karena belum menit 8 kita bantu, ada health card nya, Duku baru memetokin health card nya malah gua yang diiniin dari kita udah cukup sekarang cuy, jadi kita coba untuk mundur dulu kita coba perhatiin, ada nggak yang bisa kira-kira bisa kita culik gitu ya kalau emang nggak ada, nanti kita recall aja tuh cuy, karena nggak ada, kita recall dulu ya aduh nih leomor tuh berhasil nge-pick of tower bawa gua nih cuy, oke kita coba clear minion nya dulu ya dia berhasil ngancurin jebolin tower nya, kita bikin disini coba langsung merefic roar ya karena merefic roar ini bagus banget buat gebugin tank yang armor nya tuh emang tebel-tebel ya jadi lumayan lah, lumayan berasa cuy, kalau kalian beli merefic roar ini pokoknya item-item panet tuh bisa buat hancurin armor defense musuh ya cuy, penetration tuh pokoknya ada tulisan panet itu bisa, gimana ya kita sini ya, pokoknya bisa jebolin item tank lah gitu kalau ada tulisan penetration lah, tapi kalau misalkan darah banyak itu kita cari item yang bisa mengurangi HP lawan tuh berdasarkan max HP, nah itu kalau buat darahnya yang banyak tuh yang darahnya tebel banget, yang banyak, tapi kalau armor yang tebel itu cari item yang banyak penetrationnya cuy gitu ya, rumus gampangnya tuh kayak gitu cuy, kalau misalkan main mobile legend jadi kalau misalkan darahnya banyak, bikin item yang berdasarkan damage nya tuh berdasarkan max HP musuh tapi kalau misalkan armornya tebel, tinggal bikin item penetration gitu ya, pokoknya sesimpel itulah pokoknya pokoknya disini kita masih rotasi-rotasi dulu cuy, nah ini armornya kena stun, kita coba ini pukulin cuman disini kaya sama AKI, cuman gak apa-apa cuy, kita coba untuk rotasi kemana yang enak ya kita coba ngendok disini dulu deh, karena lawan tuh gak keliatan nantukan health card ulti jadi untung gak ke-detect cuy ya mah, dia kalau kita ada di sumak sini disitu lansainya coba untuk pick of curry cuman dia karena lansai tank ya, jadi agak-agak susah, ini ada lilia, tapi dia masih kayaknya masih nyimpen ulti sih ya jadi jangan kita coba gebugin dulu, nih kita coba ngendok disini, kalau misalkan ada musuh coba kita hajar nah ini ada lilia-nya, coba kita ini, kita pentokin, tapi saya ingat dia ulti ya cuy, jadi kabur dianya aduh ini kita ketabrak Johnson dan kita mati sih cuy ini si lansai lote dirusuh sama Johnson, nah coba kita bantuin nih cuy dengan clear binatengah aduh ditubah curry udah gua combo ya ulti, eh ulti skill 2 flicker cuman dia ada flicker juga gitu agak-agak susah ya emang kalau dia masih nyimpen flicker, tapi flickernya udah cooldown cuy oke nih kita masih rotasi ke bawah untuk ngelindungin tower bawah ya cuy eh hanabi nya disini gua setiap sama hanabi cuy, sebenernya agak gede-gede juga ya setiap sama hanabi karena kadang damage hanabi itu nggak berasa cuy, oke itu akai ngeharas helcard karena helcard tuh ngeselinnya kalau misalkan gua cecek dia pasti eh ke silence gitu gua nyadu nih rame banget cuy cuy sumpah gua bingung mau gua pentokin siapa helcardnya coba gua tinju cuman nggak kena yaudahlah kita cicil cicil aja nih yang ada di depan mata nih kita ulti nice gua yang dapet kan si oh lansai lote yang dapet okelah pada mati kayak gini nih udah enak banget sih cuy udah menang banyak ya aduh ah kayak ke pick off tapi di tim kita tuh keculik dua orang dua orang ya dan ini karena gua butuh attack speed jadi gua bikin golden stop ya cuy eh oke nih kita coba rotasi-rotasi lagi cari-cari eh kesempatan cuy sebenernya nggak bikin golden stop juga nggak jadi masalah bisa diganti sama heptasis ya jadi banyak item penetrationnya tiga item penetration cuman karena disini gua butuh attack speed ya jadi gua bikin golden stop cuy buat gebugin yang tipisnya gitu biar gua bisa gebugin hero-hero yang tipis tuh dengan cepet ya jadi attack speed gua tuh nggak lama cuman kalian kalau kalian tipikal badang yang burst damage itu bisa pakai heptasis ya tapi jangan lupa pakai pasif heptasis ya cuy dengan cara nge basic attack musuhnya ketika di atas icon regen itu udah ada logo item heptasis nah itu tandanya heptasis udah nyala oke ini kita coba aja leomortnya leomort udah buka kuda sayangnya nggak kena ya cuy kocak buat ini leomortnya sumpah oke kita cari leomortnya kita skill 2 skill 1 tuh kita bisa ketek udah sakit wacu ya DM kita leomortnya tuh udah nggak berasa gitu kayak sih leomortnya enggak respect item ya bikin item item tank ataupun emang dia udah kalah gold ya kita udah snowball juga karena udah ngantongin 4 kill dan 4 asis dan juga mati cuman baru dua ya cuy jadi udah kuat banget lah ini buat kelihatannya karena kita udah snowball ya badangnya oke itu Lilia masih coba untuk ke defense kita sih di kita juga susah karena lidahnya ngecicil gold gold tetapnya jadi nih al-card buka ulti John Sona muter nih kita hati-hati sih cuy karena ngeri ke pick-off juga ya oke kata kearah bawah John Sona nih kita cari dulu takutnya masih mode mobil oke John Sona sih kayaknya udah nggak mau demukin masih mode mobil dia cuy dan udah nabrakin kayak itu oke kita stay ngendok dulu disini buat ya apa sih namanya ngeculik cuman kayak gue mau pindah lokasi dulu cuy oke kita pindah ke AL kata nggak kena kita pindah di rumput sini ya kita ngamanin bus yang sebelah sini oke kita bisa skill 2 flicker nih cuy kombonya biar pentokannya skill 2 nya badang itu lompat lebih jauh cuman kita pilih-pilih target dulu nih ya oke Johnson aja deh kita bolongin karena dia bikin nge-pick off mm ya oke kita dapet double kill nih ya lewat udah ngantongin 6 kill kita flicker dulu aduh gua salah pincet skill 2 cuy aduh disini sih gua ke pick-off ya memang nggak ikut bewa nama kari malah hanabi nya yang menang nih sih udah fix sih karinya nggak bisa main dan akhirnya di-end sama sih hanabi nya ya cuy gua nggak paham sih ini sama karinya kenapa bisa kalah di-end sama si hanabi ya dan oke ini udah win ya cuy oke lah mungkin segini aja dulu untuk konten gua pada video kali ini gua harap kalian suka kalau kalian suka bisa klik like dan juga subscribe dan jangan lupa untuk share ke temen-temen kalian nama gua rendy see you on the next video cuy bye bye